Besiaplah untuk melindungiku Setelah menyelamatkan Danzen, Chu Hen berteriak dengan suara yang dalam Ledakan Pada saat berikutnya, aura kuat muncul dari tubuh Chu Hen Dan sabit kematian di tangannya berkembang dengan cahaya dingin yang menyilaukan Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menyerang binatang iblis kematian He he Melihat manusia lemah yang telah merusak, bisnisnya, puluhan tentakel tajam binatang iblis maut itu menari terus-menerus Ratu semut yang tumbuh di punggung kalajengking raksasa itu benar-benar berdiri Lalu membuka mulutnya yang besar seperti bunga pemakan manusia Berdengung, dengan suara, seberkas cahaya hijau tua keluar dari mulut ratu semut Menyapu niat membunuh yang sangat gelisah dan merusak terhadap Chu Hen Hati-hati Hua Sue, yang berada di area bawah, berseru Sudut mata Chu Hen menjadi dingin Tubuhnya bergerak, menggambar busur indah di langit Sambil menghindari dampak pancaran cahaya, dia sekali lagi meningkatkan kecepatannya Suara hembusan angin yang cepat sangat memekakkan telinga Cici Bersamaan dengan tangisan puluhan ribu burung yang bernada tinggi Sambaran petir hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat dilepaskan dari tubuh Chu Hen dan naik ke sabit dewa kematian di tangannya Kekuatan dahsyat dari petir gelap itu seperti jaring petir hitam, menutupi langit dan menutupi bumi saat itu menyelubungi binatang iblis maut di depannya Menghadapi monster menakutkan yang sebesar gunung kecil, kilatan dingin berkedip di mata Chu Hen Tangannya dengan erat menggenggam gagang sabit dewa kematian, dan menebas ke arah kepala besar ratu semut dengan posisi menyeret Makhluk jahat, kepalamu terlalu banyak, aku akan mengurus satu untukmu Gemuruh Petir gelap terjalin, memekakkan telinga, dan langit menjadi gelap Gelombang udara melonjak ke langit Chu Hen seperti dewa petir di tengah badai Sabit kematian, yang dikelilingi oleh kekuatan petir gelap yang agung, tiba-tiba meluas hingga lebar 300 meter Dentang Dalam sekejap mata, serangan yang sangat kuat menghantam kepala ratu semut binatang jahat maut Sabit raksasa yang diselimuti ribuan kesengsaraan petir memiliki kekuatan untuk membelah langit Boom, getaran dahsyat terdengar, dan dampak dahsyatnya menyapu ke segala arah Dampaknya, yang sebanding dengan arus bawah laut dalam, langsung meledak antara binatang iblis maut dan Chu Hen Ruang bergetar, Chu Hen merasakan lengannya mati rasa, dan telapak tangannya terasa seperti akan retak Detik berikutnya, sabit dewa kematian di tangannya pecah menjadi dua dengan keras Apa? Ekspresi dan Zen, Hua Sui, Hao Xi, Sulang, dan orang-orang lainnya dari Gunung Kun Liu sangat berubah Bahkan senjata Chu Hen telah rusak Seberapa mengerikankah pertahanan binatang iblis maut ini? Jie Tubuh besar binatang iblis maut itu bergoyang maju mundur saat ia mundur beberapa langkah Bangunan-bangunan di sekitarnya hancur berkeping-keping Ada tanda putih selebar 2 hingga 3 meter di kepala binatang iblis maut Selain itu, tidak ada korban luka lainnya Hei, idiot, kamu ingin menerobos pertahanan binatang iblis maut dengan kemampuan sekecil itu Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri Gaolang, jenius terbaik dari aula pemurnian darah, mencibir dengan nada menghina Nangong Hao, yang sedang berhadapan dengan binatang iblis kematian Mengerutkan kening dan wajahnya berubah muram Saat binatang iblis kematian memantapkan dirinya dan hendak melancarkan serangan lagi Chu Hen berteriak Mu Feng, Master Sekte Ki Sang Mengerti Teriak Mu Feng Ki Sang juga menjawab Mengerti Pagoda pedang Tebasan Buddha Mu Feng mengeluarkan teriakan yang meledak-ledak Segera, beberapa pilar cahaya biru tua terbang keluar dari tubuhnya Pilar cahaya yang menyilaukan itu seperti jalinan naga yang membubung ke langit Mu Feng mengangkat pedang iblis di tangannya tinggi-tinggi, dan pola cahaya menyilaukan muncul Gemuruh Gemuruh menggelegar melanda, dan kemudian sebuah pagoda kuno setinggi seribu meter muncul di langit di atas mereka Selain itu, aura kuno dan terpencil yang luas dan begelombang menyapu langit dan bumi Setelah itu, pagoda kuno itu turun dari langit dan jatuh menuju binatang iblis maut seperti benda dewa He he Binatang iblis kematian tidak dapat mengelak tepat waktu, dan kekuatan dahsyat yang sebanding dengan berat gunung tai bertabrakan dengan tubuhnya Dalam sekejap, langit runtuh, dan ruang angkasa melengkung Cahaya biru tak terbatas membubung ke langit, dan lapisan demi lapisan gelombang udara menghantam sekeliling Lapisan tebal tanah di tanah terkikis, dan aura mengerikan dari binatang iblis maut ditekan sekali lagi Dengan itu sebagai pusatnya, sebuah kawah besar dengan cepat muncul di tanah Namun meski begitu, tidak banyak luka pada binatang iblis maut tersebut Mata surga Serangan Master Sekte Seribu Bangau, Ki Zhang, mengikuti dari belakang Cahaya ilahi yang sama mempesonannya dengan matahari yang muncul di langit, dan kemudian hujan emas dan cahaya ilahi berpotongan di sekitar Ki Zhang Jika, jika Setelah itu, mata vertikal di tengah dahi Ki Zhang terbuka, dan kemudian seberkas cahaya perak keluar secara eksplosif dari dalamnya Saat bergerak, berkas cahaya perak dengan cepat menyebar dan meluas menjadi bentuk corong yang sangat besar Astaga! Corong itu menyelimuti demonic beast of death, dan seketika itu tampak seolah-olah ia telah jatuh ke dalam rawa Rasanya seluruh tubuhnya memikul beban yang sangat berat, dan aura ganasnya ditekan sekali lagi Namun hanya dalam sedetik, aura ganas dari binatang iblis maut kembali muncul Wajah Ki Zhang menjadi pucat, dan dia mengertakkan gigi sambil berteriak Chu Hen, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi Sudah cukup! Kata-kata bersemangat Chu Hen keluar dari mulutnya Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang yang hadir sangat terkejut Suaranya belum selesai bergema di udara ketika seluruh tubuh Chu Hen tiba-tiba meledak dengan cahaya bintang yang menyelaukan dan cemerlang Dan dia tampak seperti bulan terang yang menggantung tinggi di langit Gemuruh! Astaga! Detik berikutnya, tujuh pola cahaya perak terbang keluar dari tubuhnya seperti tanaman merambat spiritual, dan meluas dan meluas tanpa henti Mata Chu Hen menjadi dingin, dan jakunnya naik turun saat dia berteriak dengan suara tegas, rantai peda, jebak dewa dan setan Tujuh tanaman merambat spiritual berwarna perak segera berubah menjadi tujuh rantai tebal yang sangat besar, dan di bawah cahaya perak, tujuh rantai besar itu tampak seperti sayap dengan pola cahaya yang berkedip-kedip Rantai perak itu melaju ke depan dengan kecepatan tinggi, seperti tujuh ular perak Chu Hen berdiri di dalam rantai, dan auranya mengerikan, mengejutkan semua orang yang hadir Titik Apa? Pada saat ini, bahkan Chi Hanyu, Wen Liang, Liao Cixiu, dan Hou Lai, empat ahli top, terkejut dengan pemandangan di depan mereka Di bawah tatapan takjub dari banyak orang yang hadir, tujuh rantai besar yang memancarkan cahaya perak langsung melilit demonic beast of death, dan mengikatnya dengan rat Heh! Binatang iblis kematian mengeluarkan raungan yang panjang dan tajam, dan gas hitam keluar dari tubuhnya Tampaknya ia akan memutuskan rantainya, dan cakar serta tentakelnya yang tajam terbang secara acak Namun, pada saat ini, Chu Hen, seperti cahaya yang mengalir, meninggalkan serangkaian bayangan di kehampaan, dan melintas ke kepala besar ratu semut dalam sekejap mata Momentum pedang agung yang sebanding dengan semburan keluar dari tubuh Chu Hen Dengan suara, wus pedang suci berwarna hijau kristal muncul di tangannya Pedang ran biru, wajah Liao Cixiu berubah, lalu dia berteriak, hentikan dia Di sisi lain, Hou Lei juga mengepalkan tinjunya, dan matanya melonjak karena kedinginan Hentikan dia Para ahli dari Aula pemurnian darah terbang dan bergegas menuju Chu Hen Namun, Chu Hen tidak tergerak Dia memegang gagang pedang bluran dengan kedua tangannya, dan ujung pedangnya mengarah ke bawah Garis-garis guntur gelap terbang lagi dan menempel di pedang Memotong Momentum berat itu meledak di telinga semua orang Chu Hen mengerahkan kekuatan di lengannya, dan pembuluh darahnya menonjol Dia memegang pedang bluran erat-erat, dan suara hembusan angin kencang melewati telinganya Di bawah tatapan kaget, pedang ran biru, yang memancarkan aura penghancur yang kuat, menusuk secara diagonal pada tanda putih yang disebabkan oleh sabit kematian di kepala ratu semut Bang! Kekuatan pedang bluran tidak dapat dihentikan Momentum pedang yang menakutkan tiba-tiba menghancurkan lapisan pertahanan binatang iblis maut, dan bila pedang yang tajam menembus jauh ke dalam kepala lawan Kemudian, dengan suara, bang, yang teredam, hujan darah dan cairan berbau busuk terciprat Cahaya pedang hijau tiba-tiba menembus kepala ratu semut, dan dengan postur yang kuat, ia menembus salah satu mata raksasa di kepala ratu semut 762 Bang! Ledakan teredam terdengar di telinga semua orang Murid semua orang menyusut dengan keras Cahaya pedang hijau telah menembus kepala deat evil beast, menghancurkan salah satu mata raksasanya Melihat pemandangan ini, semua orang di gunung kun liu sangat gembira Kakak senior cuhen, bagus sekali Luar biasa Namun, sebelum mereka bisa bahagia, aura yang sangat ganas dan mengerikan keluar dari tubuh binatang jahat maut Melolong Raungan evil beast of deat yang marah berubah Semua orang bisa merasakan kemarahan yang tak ada habisnya dan kebencian yang membumbung tinggi Ledakan Dalam sekejap, gelombang gas hitam itu sebanding dengan letusan gunung berapi dan tsunami Dunia berguncang, langit menjadi gelap, dan kekuatan dingin menyapu segala penjuru dengan momentum meruntuhkan gunung dan menjungkir balikkan lautan Tujuh rantai perak yang melilit tubuh binatang jahat maut semuanya hancur Wajah cuhen sedikit berubah Dia mengeluarkan pedang bluran dan dengan cepat mundur Gemuruh Gelombang udara hitam yang kuat itu seperti tsunami yang mengamuk, menghantam semua orang dan bangunan di sekitarnya Termasuk cuhen, para ahli di sekitar gunung kunliu dan balai pemurnian darah semuanya terguncang dan terbang mundur Banyak orang dengan kultivasi yang relatif lemah terluka parah dan langsung muntah darah Amarah Kemarahan mutlak Binatang jahat maut terus melolong Meskipun setengah kepala ratu semut diledakkan oleh cuhen, bagian dari raja kalajengking masih utuh Hal yang paling menjijikan adalah bagian dari ratu semut belum mati Separuh kepalanya masih berputar maju mundur dengan fleksibel, terlihat sangat ganas dan menakutkan Melolong Evil Beast of Death yang marah menatap cuhen di depannya dengan mata merah Wosh, ia langsung terbang dan menyerang cuhen dengan penjepit kalajengkingnya yang besar Gas hitam yang melonjak itu seperti semburan yang menembus bendungan, tak terbendung Bang Ketika keduanya bertabrakan, cuhen sekali lagi terguncang dan ditolak Darah di tubuhnya melonjak, dan tenggorokannya terasa sedikit asin Binatang ini sebenarnya sangat kuat Cuhen diam-diam terkejut Seperti yang diharapkan dari spesies baru yang terbentuk dari perpaduan garis keturunan dua kaisar bis teratas Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak sama sekali Kakak senior cuhen, biarkan kami membantumu Ketika beberapa murid muda gunung kun liu melihat hal ini, mereka segera berbalik dari pasukan yang mundur, berniat untuk maju dan membantu Namun di detik berikutnya, dia dilempar terbang oleh alat penyengat beracun milik binatang iblis kematian Dia jatuh dengan keras ke tanah dan muntah darah Hai, Hou Lai mencibir dan berkata, jika kamu berpikir bahwa binatang buas maut yang jahat ini begitu mudah untuk dihadapi, maka kamu salah Aku minta maaf untuk memberitahumu bahwa dia benar-benar marah Dia akan memburumu sampai akhir Dan tidak akan berhenti sampai mati Hahaha Spesies jahat yang dilahirkan untuk membunuh Ekspresi Chi Hanyu dan Wen Liang menjadi semakin suram Kekuatan tempur demonic beast of death terlalu kuat Dengan kekuatan cuhen dan yang lainnya, mereka tidak dapat melawannya sama sekali Apakah gunung kun liu benar-benar akan binasa di sini hari ini? Namun, pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga kembali terjadi Cuhen sebenarnya terbang ke arah yang berlawanan dengan mundurnya gunung kun liu Cuhen, Hua Sui berseru dengan bingung Aku akan memancingnya pergi, kalian mundur Aku akan membantumu, kata Mu Feng Tidak perlu, kamu bantu mereka menutupi kemunduran mereka Aduh Kemudian, Cuhen terbang melintasi langit dan dengan sengaja lewat di depan binatang iblis kematian Yang terakhir ini bisa dikatakan sangat marah Seperti binatang buas yang kehilangan akal sehatnya, ia berbalik dan mengejar Cuhen Huff, dia benar-benar pahlawan yang mengorbankan dirinya demi keadilan Sayangnya, sebagian besar dari mereka yang ingin menjadi pahlawan meninggal dengan sangat mengenaskan Liao Cixiu tersenyum dingin dan kemudian berkata dengan nada meremehkan Jangan khawatirkan dia Kalian semua, kejar pasukan gunung kun liu yang kalah Menurut pendapat Liao Cixiu, Cuhen hanya bisa mati di hadapan binatang iblis maut Perbedaan kekuatan begitu besar sehingga tidak perlu mengirimkan bala bantuan Dalam waktu kurang dari 10 menit, binatang iblis kematian akan kembali dengan anggota tubuh Cuhen yang patah Saat itu, sisa pasukan gunung kun liu akan dimusnahkan di sini Mengetahui bahwa Cuhen masih jauh dari tandingan binatang iblis maut Penduduk gunung kun liu mengambil kesempatan ini untuk mundur sesegera mungkin Hao Zi, dan Zen, dan yang lainnya ragu apakah mereka harus pergi dan membantu Cuhen Setelah ragu-ragu sejenak, lebih baik tidak menimbulkan masalah bagi Cuhen Lagi pula, jauh lebih mudah baginya untuk melarikan diri sendirian dibandingkan dengan dua orang Mundur Aku harap kamu bisa kembali hidup-hidup Leng Lingyan memperhatikan pria dan binatang itu menghilang ke langit Matanya dipenuhi dengan beberapa emosi yang rumit Mata Nangong Ju sedikit menyipit Kemudian, dia bergerak dan mundur sambil bertarung Mengaum Binatang iblis maut begitu kuat sehingga Cuhen tidak berani berhenti sejenakpun Aura dingin dan suram bagaikan angin utara yang bertiup di punggungnya Cuhen meningkatkan kecepatannya menjadi yang tercepat Wajahnya yang sedikit serius tidak menunjukkan sedikitpun rasa panik Ledakan Bang Demonic beast of death sangat kejam dalam proses pengejaran Gunung-gunung dan puncak-puncaknya diratakan olehnya Gunung-gunung runtuh dan tanah retak Batu beterbangan kemana-mana Gelombang kejut melonjak satu demi satu Cuhen diam-diam terkejut Binatang buas ini sebenarnya bukan jenis ganas biasa Pada saat ini Dia tidak bisa tidak mengagumi kemampuan balai pemurnian darah untuk menciptakan spesies yang begitu kuat dan abnormal Kekuatan binatang iblis maut setidaknya berada pada tingkat kaisar binatang tingkat tujuh atau delapan Setelah mencapai usia dewasa, kemungkinan besar ia akan menjadi binatang surgawi Binatang surgawi Bagi Cuhen, yang saat ini hanya berada di alam mendalam bumi tingkat kedua, itu benar-benar bisa dikatakan raksasa Binatang iblis maut mengejarnya dengan semakin ganas Jarak di antara mereka menyusut dengan cepat Binatang iblis maut sedang marah Itu tidak akan berhenti sampai membunuh Cuhen Cuhen, sebaliknya, dengan tenang dan tidak tergesa-gesa bergerak maju Selain itu, dia terus-menerus mengubah arah yang dia tuju Pegunungan yang mengjulang tinggi, hutan lebat, dan dengan sangat cepat, kolam dalam yang luas muncul di garis pandang Cuhen Ada kemiringan di tengah kolam Sejauh mata memandang, di bawah jurang terjal, terdapat air jernih dan ombak berwarna biru Itu adalah pemandangan yang indah dan unik Ini dia Cuhen sedikit mengerutkan bibirnya Dia melihat kembali ke demonic beast of the earth, yang berjarak kurang dari 200 meter darinya Aku akan memberikannya padamu sebagai teman Melolong Binatang iblis maut menjadi semakin marah Ia melambaikan cakarnya yang tajam dan menerkamnya Mata Cuhen menjadi dingin Dia langsung bergegas ke kolam yang dalam Di saat yang sama, pedang langit biru di tangannya mengeluarkan cahaya pedang yang kuat Dia mengayunkan pedangnya Cahaya pedang dengan lebar 300 meter terbang keluar Itu langsung menghantam kolam yang dalam dan menimbulkan gelombang yang tak ada habisnya Detik berikutnya, seekor binatang raksasa sepertinya terbangun di dasar kolam yang dalam 763 Gemuruh Turbulensi yang dahsyat langsung menghancurkan ketenangan kolam yang dalam Seiring dengan amukan ombak yang membubung ke langit Lebih dari selusin tentakel yang sangat besar dan kokoh langsung terbang keluar dari dasar kolam Seperti naga gila yang muncul dari laut Mereka menggulung momentum yang tak tertahankan dan menyerang Cuhen Pada saat yang sama, Deat Evil Beast yang ganas dan mengguncang bumi di belakangnya telah menyusul Energi ganas tak terbatas yang sebanding dengan serangan gunung runtuh Penjepit kala jengkingnya menari-nari, dan cakar raksasanya berayun dengan liar Menunjukkan momentum yang mengancam jiwa Di depannya ada Giant Pool Beast, dan di belakangnya ada Deat Evil Beast Dalam sekejap, Cuhen langsung terjebak dalam pengepungan baik dari depan maupun belakang Mereka semua ada di sini untuk mengambil nyawanya Tekanan yang dibentuk oleh kekuatan kedua kekuatan ini Menyebabkan ruang tempat Cuhen jatuh ke dalam distorsi Bahkan kekuatan pertahanan Yuan sejati di luar tubuhnya hancur dan hancur Namun, pada saat kritis ini, Cuhen tiba-tiba membalik tangan kirinya Dan Liontin Gyok yang hangat dan berkilau muncul di telapak tangannya Yuan sejati miliknya dengan cepat disuntikkan ke dalam Liontin Gyok Dan segera setelah itu, Liontin Gyok tersebut segera berkembang dengan pola cahaya yang lembut Bas, dengan suara gemetar gelombang udara, pancaran cahaya yang kuat menyelimuti Cuhen sepenuhnya di dalamnya Detik berikutnya, cahaya itu dengan cepat menyatu, dan bersama dengan Cuhen, menghilang dari tempatnya berada Bang! Segera setelah itu, tentakel besar dari Giant Pool Beast bertabrakan dengan cakar raksasa dari Deat Evil Beast Percikan dahsyat meledak satu demi satu, mengguncang langit dan bumi Wuji! Hilangnya Cuhen secara langsung menyebabkan kemarahan Deat Evil Beast melambung tinggi Dalam kemarahannya, pihak lain mengayunkan penjepit kala jengkingnya tanpa mempedulikan konsekuensinya Dan kemudian memotong dua tentakel dari Giant Pool Beast Setelah ini terjadi, hal itu segera membangkitkan kemarahan binatang raksasa bawah air yang misterius itu Kekuatan ganas yang melonjak sebanding dengan gunung berapi yang meletus Dan tentakel besar dengan cepat mulai menjerat Deat Evil Beast Aduh! Saat ini, di punggung gunung sekitar 500 mil jauhnya Sekumpulan bayangan ilusi muncul di kehampaan, dan kemudian terus melintas dan mendarat di puncak gunung, berubah menjadi sebuah sosok Hah! Merasakan kedamaian di sekelilingnya, Cuhen menghela nafas lega Dia akhirnya berhasil mengusir monster itu Aku sudah menggunakan kesempatan lain untuk menyelamatkan nyawa Cuhen menunduk untuk melihat Leontine Giyok Indah di tangannya Cahaya lembut perlahan memudar, dan dengan sedikit suara retakan, retakan kedua muncul di sana Dia hanya bisa menggunakannya tiga kali Beberapa bulan yang lalu, ketika dia bertemu Tuobasa dan dikejar oleh ahli misterius itu, dia telah menggunakan satu kesempatan Hari ini adalah yang kedua kalinya, jadi masih bisa digunakan sekali lagi Tentu saja, Cuhen juga berada dalam situasi di mana dia tidak punya pilihan lain Dalam situasi tadi, Cuhen punya dua pilihan Salah satunya adalah dengan menggunakan Leontine Giyok penyelamat jiwa, dan yang lainnya adalah dengan mengonsumsi pil kelahiran kembali pasca kuali, yang diberikan oleh Master Aula Abadi Terbang, Chi Hanyu, kepadanya Namun sebagai perbandingan, yang pertama lebih aman Sudah waktunya menjadi Oriole, jangan kecewakan aku Lalu, Cuhen terbang dan melihat sekelilingnya Setelah menentukan lokasinya, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke Cakrawala Bagi Cuhen, domain surga kehancuran kuno seperti dunia baru Di sini, berbagai sekte, kekuatan, dan ras tidak akan memiliki batasan atau pengekangan apapun Banyak sekte yang bermusuhan dapat menyelesaikan dendam dan dendam mereka tanpa rasa takut Daripada mengatakan bahwa wilayah surga kehancuran kuno adalah tanah terberkati yang ditinggalkan oleh tokoh-tokoh besar dari generasi sebelumnya Itu lebih seperti tempat kompetisi Survival of the Vitesse, Survival of the Vitesse Apakah aku pergi ke arah yang salah? Segera, Cuhen menyadari bahwa dia telah memilih arah yang salah Sebelumnya, kolam dalam ini terletak di bawah tebing, dan terdapat banyak tumbuhan di dekatnya Namun, tempat ini adalah gurun yang terpencil Tanpa ragu-ragu, Cuhen mengubah arahnya dan terus bergerak maju Saat ini, dia masih belum mengetahui situasi spesifik Gunung Kunliu dan Balai Pemurnian Darah Setelah membereskan kekacauan di kolam dalam, dia harus segera kembali ke tim Gunung Kunliu secepatnya Sekitar seperempat jam kemudian, Cuhen berhasil kembali ke kolam dalam Bahkan sebelum mencapai kolam yang dalam, Cuhen bisa dengan jelas merasakan turbulensi yang sangat mengguncang surga Gunung-gunung bergetar, tumbuh-tumbuhan bergoyang, dan auman binatang buas berguncang ke segala arah Ini, Cuhen diam-diam terkejut Benar saja, itu adalah keberadaan menakutkan yang sebanding dengan binatang jahat maut Sebelumnya, dia secara pribadi menyaksikan binatang raksasa dari kolam dalam yang membunuh empat ahli alam mendalam bumi dalam sekejap Sepertinya dia telah membuat pilihan yang tepat dalam memikat binatang jahat maut ke sini Segera, Cuhen menyembunyikan auranya dan diam-diam mendekati bagian depan Begitu dia sampai di kolam yang dalam, Cuhen langsung terpana dengan pemandangan di depannya Agung! Benar-benar luar biasa Kolam biru jernih yang semula dapat digambarkan sebagai sungai dan laut yang terbalik, dan lereng tanah di tengah kolam semuanya hilang Di dalam kolam, dua monster menakutkan terlibat dalam pertempuran sengit Selain Dead Evil Beast, yang ditutupi cangkang, monster lainnya memiliki banyak tentakel kuat dengan pengisap dan tubuh lembut berwarna merah Penampilannya sangat mirip dengan gurita raksasa Namun berbeda dengan gurita karena kepalanya lebih mirip tengkorak raksasa Penampilannya yang gelap dan jahat seperti makhluk dari neraka, yang membuat orang bergidik Mata Cuhen sedikit menyipit, dan wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan Ini adalah pertama kalinya dia melihat binatang iblis semacam ini, dan dia bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan bertarung lawan sangat kuat Ledakan! Bang! Pertarungan antar binatang iblis jauh lebih liar dan kasar dibandingkan pertarungan manusia Tentakel gurita tengkorak menjerat tubuh binatang jahat maut, yang terus-menerus meronta dan dengan keras menusuk kepala lawan dengan cakar kalajengking raksasanya Jie Jie! Demonic Beast of Death dengan dua kepala bahkan lebih brutal Seluruh tubuhnya memancarkan gelombang udara hitam pekat Kemudian, ia mengeluarkan peluit yang tajam Sengat kalajengking berbisa yang tersembunyi di punggungnya tiba-tiba menembus udara dan menusuk wajah tengkorak gurita dengan aura yang kuat dan berbahaya Wuh! Gurita tengkorak segera mengeluarkan teriakan seperti trompet dan di saat yang sama, kulit lawan yang terkena langsung berubah dari merah tua menjadi ungu tua Dengan satu pukulan, Dead Evil Beast menjadi sangat bersemangat Ia melambaikan cakarnya, dan sekali lagi menusuk mata lawannya Namun, gurita tengkorak itu berdiri dengan tentakelnya mengangkat tubuh besarnya, dan naik ke punggung binatang jahat kematian Setelah itu, mulut besar gurita tengkorak terbuka, dan gigi tajam seperti burung beo keluar dari mulutnya, dan dengan cepat menggigit kepala ratu semut dari binatang jahat maut The Dead Evil Beast mempunyai firasat buruk, dan berjuang sekuat tenaga Namun, kali ini gurita tengkorak itu jelas lebih cepat, dan segera mengatupkan giginya yang tajam seperti burung beo Bang! Dengan suara ledakan, kepala ratu semut meledak seperti semangka, dan segala jenis lendir berbau merah dan putih berceceran di mana-mana Ujie! Dead Evil Beast yang terluka para berguling dengan keras di dalam air, dan gelombang besar membubung ke langit Gurita tengkorak itu dengan erat melilit binatang jahat maut, dan pengisap di masing-masing tentakelnya melekat erat pada tubuh binatang jahat maut Tidak peduli seberapa keras Dead Evil Beast berjuang, gurita tengkorak tidak akan melepaskannya Kolam yang jernih diaduk dan menjadi sangat keruh Binatang jahat maut ingin memanjat keluar, tetapi gurita tengkorak berusaha keras untuk menyeretnya ke bawah Adegan pertarungan dua binatang itu sangat spektakuler Berdengung Namun, pada saat ini, aura kuat tiba-tiba menyelimuti dunia Desir Pada saat berikutnya, pedang suci berwarna hijau terang terbang tinggi di langit, dan menarik kekuatan surga dari segala arah Pedang suci hijau itu berputar dengan cepat, mengaduk-aduk langit, dan segera berubah menjadi ribuan bayangan pedang yang tiada taraf Ribuan bayangan pedang berubah menjadi pelangi pedang yang megah dan tiada taraf Aura pembunuh dingin yang menggigit menghancurkan seluruh area Dua binatang buas di bawah bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan ribuan bayangan pedang yang tak tertandingi miring ke bawah seperti bimas sakti sembilan surga, menggulung aura penghancur yang tak ada habisnya, dan menyerang tubuh mereka Bang! Gelombang udara membubung ke langit, dan cahaya pedang menyala Bayangan pedang yang cepat dan ganas menembus kepala tengkorak gurita, dan punggung binatang jahat maut Dalam sekejap, darah menghujani, dan binatang buas itu meratap 764 Hai! Lingkaran gelombang pedang ki yang kuat menyapu kolam dalam di bawah Lapisan riak melonjak, dan area tengah kolam tenggelam dalam Hujan darah merah dengan cepat mewarnai kolam itu menjadi merah, dan menyebar ke sekeliling Mengaum! Setelah ratapan singkat dan tergesa-gesa, tubuh besar skeletal oktapus dan demonic beast of death seperti kapal yang terbalik Dengan suara, Bang, mereka menghantam tanah dengan keras, memercikan cipratan yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi langit dan menutupi bumi Siyuh! Segera setelah itu, Blue Ransworth mengeluarkan gambar cahaya gelombang udara yang kuat di udara, dan kembali ke telapak tangan Hujan Berdiri di puncak gunung, Hujan melihat ke bawah ke kolam yang dalam Dia melihat ke arah binatang iblis kematian yang telah mati di pelukan kerangka gurita dan perlahan menghela nafas lega Membunuh binatang iblis maut ini telah memberikan kontribusi besar bagi Gunung Kunliu Meski begitu, Chu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya Menurutnya, tidak ada gunanya menggunakan kesempatan menyelamatkan nyawa untuk memikat binatang iblis maut ke sini Bagaimanapun, ini hanyalah hari pertama di domen surga sunyi kuno Apa yang akan mereka temui di masa depan masih belum diketahui Khusus untuk lembah Wu Wang, tempat Ye Yao berada Dia harus bersiap sepenuhnya menghadapi tuan muda lembah, Sentu Yi Tian Tapi sekarang, dia bahkan tidak tahu di mana tim dari lembah Wu Wang berada Ketika dia memikirkan hal ini, Chu Hen tiba-tiba merasa masih banyak hal yang belum dia capai Ayo kita bertemu dengan tim dulu Chu Hen bergumam pelan Dia segera bersiap untuk pergi, tetapi saat dia berbalik Dia tanpa sadar melirik ke arah kolam dan tiba-tiba tertegun Sesuatu yang tidak terduga terjadi Gurita kerangka dan mayat deat demonik bis telah menyusut banyak Apa yang sedang terjadi? Chu Hen sedikit mengernyit Dia tahu bahwa beberapa binatang iblis memiliki kemampuan untuk mengubah ukurannya Tetapi mereka telah dibunuh olehnya Kedua mayat itu tidak memiliki kemampuan itu Kemudian, di bawah tatapan Chu Hen yang semakin terkejut Mayat kedua binatang iblis itu menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang Dibandingkan sebelumnya, tubuh mereka telah menyusut banyak Ini! Ada sesuatu yang melahap esensi darah mereka Suara burung pipit api surgawi sayap suci terdengar di benak Chu Hen Chu Hen sedikit terkejut Dia melirik ke samping dan berkata Tidak bisakah kamu mengatakan hal yang sama setiap saat? Ini membuat orang takut setengah mati Apalagi? Tunggu sampai aku ingin bertanya padamu Baru kamu boleh bicara Aku sedang tidak mood saat itu Balas pria itu dengan nada meremehkan Chu Hen tidak bisa menahan tawa Dia dengan lembut mengendus dan kembali ke topik Apa yang baru saja kamu katakan? Ada sesuatu di bawah air Kamu akan tahu setelah kamu turun dan melihatnya Chu Hen sedikit ragu Apa? Apakah anda takut mati? Burung pipit api surgawi bersayap suci terus melontarkan komentar sinis Jangan khawatir, tidak ada tanda-tanda makhluk hidup di bawah Dengan kata lain, gurita hantu itu adalah satu-satunya makhluk hidup di sini Gurita hantu Chu Hen sedikit terkejut Nama itu cukup jelas Hanya dalam beberapa kedipan mata Kerangka gurita dan binatang iblis maut hanya tersisa lapisan kulit kering dan cangkang kosong Esensi darah mereka terhisap hingga kering dalam sekejap Melihat pemandangan di hadapannya Rasa ingin tahu di hati Chu Hen benar-benar terangsang Kemudian, dengan gerakan tubuhnya Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terjun ke dalam air seperti pedang tajam Setelah pertempuran sengit, kolam dalam dengan cepat menjadi tenang Air kolam yang kerupun perlahan menjadi jernih kembali Arus dingin menembus lapisan pertahanan True Essence dan menyerang Chu Hen Dia meningkatkan kewaspadaannya dan menyelam ke dalam kolam yang dalam Meskipun burung pipit api surgawi bersayap suci mengatakan bahwa tidak ada tanda-tanda makhluk hidup di bawah air Namun ini adalah alam surga kesunyian kuno Dia harus menunjukkan rasa hormat pada apapun yang tidak diketahui Kolam yang dalam itu sangat dalam, gelap, dan dingin Karena dekat dengan tembok gunung, banyak terdapat bebatuan dan gua yang dingin dan keras di bawah air Gua-gua yang gelap gulita memberikan perasaan penindasan yang misterius dan tak terduga Makhluk bawa air yang ganas bisa keluar kapan saja Perlahan dan tanpa disadari, Chu Hen telah mencapai kedalaman hampir satu kilometer Di dunia bawah laut yang gelap, seberkas cahaya yang dibiaskan ditangkap oleh sudut mata Chu Hen Mengikuti cahaya lemah ini, samar-samar dia bisa merasakan jejak aura kejam Aura kejam ini berasal dari binatang iblis kematian dan esensi darah gurita kerangka Sepertinya aku akan segera tahu apa yang terjadi Mata Chu Hen sedikit dingin saat dia mengikuti cahaya yang dibiaskan Segera setelah itu, pola cahaya lembut menerangi ruang di bawahnya Di lingkungan yang begitu gelap dan dingin, cahayanya seperti bulan terang di malam tak berujung Menyilaukan dan menyilaukan Ada banyak sekali bebatuan besar dan kecil yang menumpuk di dasar air jernih Di tengah bebatuan, ada batu aneh yang tampak seperti permata Batu ini berbentuk lonjong, panjang 3-4 meter dan lebar 2 meter Tampak seperti batu tinta besar Batu tinta itu memiliki kilau putih giyok dan ditutupi dengan pola batu yang sangat indah Apa itu? Chu Hen mengangkat alisnya dan mendekati batu tinta itu Dia melihat pola batu di atasnya berwarna merah cerah dan memancarkan aura kejam yang menakjubkan Itu adalah kekuatan binatang iblis kematian dan esensi darah gurita kerangka Pola yang dibentuk oleh esensi darah perlahan mengalir di batu tinta dan meresap ke dalamnya Dengan sangat cepat, semua pola batu menghilang tanpa jejak Namun, cahaya yang dipancarkan, batu tinta, itu melonjak dengan untayan kabut merah pekat Sungguh suatu hal yang aneh Begitu Chu Hen selesai berbicara, suara bersemangat burung api surgawi bersayap suci terdengar Itu sebenarnya adalah batu tinta pembiakan abadi Bocah sialan, aku tidak tahu jenis anjing apa yang kamu sial Batu tinta pembiakan abadi Apa ini? Chu Hen sangat bersemangat sekaligus bingung Kamu tidak tahu, itu benar Dengan levelmu, mustahil bagimu untuk melakukan kontak dengan sesuatu pada level itu Kata burung api surgawi bersayap suci Chu Hen memutar matanya karena kesal Bisakah kamu membicarakan hal ini saja? Aku sedang terburu-buru Pihak lain mendengus dan berkata dengan ekspresi sedikit terharu, sederhananya Batu tinta pembiakan abadi adalah bahan yang digunakan untuk menempa artefak Apa? Artefak? Mendesis Bahkan Chu Hen tidak bisa menahan nafas ketika mendengar dua kata ini Dia tidak menyangka batu di depannya memiliki asal-usul yang begitu bagus Ini memang level yang tidak bisa dia hubungi Selain itu, efek terbesar dari batu tinta pembiakan abadi adalah ia dapat menyerap semua jenis energi dari luar dan menyimpannya Jika digunakan untuk menempa artefak, itu dapat meningkatkan kualitas dan kekuatan senjata secara signifikan Setelah mendengarkan penjelasan pihak lain, Chu Hen menyipitkan matanya dan mengusap dagunya Bagi mu, bahan yang digunakan untuk menempa artefak saja tidak cukup untuk membuatmu begitu bersemangat, kan? 765 Batu tinta inkubasi abadi adalah bahan berharga yang digunakan untuk menyempurnakan senjata ilahi Senjata ilahi hanya ada dalam legenda Chu Hen saat ini Belum lagi melakukan kontak dengan seseorang, dia bahkan belum pernah mendengarnya Di sisi lain, batu tinta pemberian roh abadi yang lebarnya beberapa meter ini membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 ribu tahun untuk dipelihara Setelah dirilis ke dunia luar, sekte dan kekuatan di seluruh negara kemenangan timur mungkin akan bertarung sampai mati demi itu Setelah mendengarkan penjelasan Sain Tuing Heavenly Flame Sparrow, hati Chu Hen dipenuhi gelombang gelisah, dan matanya berkedip dengan sedikit kejutan yang menyenangkan Wilayah surga sunyi kuno benar-benar penuh dengan harta karun Saya tidak pernah menyangka harta berharga seperti itu disembunyikan di kolam seperti ini Ambil Chu Hen bahkan tidak berpikir sebelum dia mulai mengambil batu tinta inkubasi abadi Karena batu tinta inkubasi abadi ini terhubung ke batu besar di bawah, Chu Hen pertama kali menggunakan pedang langit biru untuk memotong seluruh batu tinta inkubasi abadi dari lapisan batu Batu tinta inkubasi abadi yang memancarkan energi padat tampak seperti tempat tidur aneh yang terbuat dari batu giyok dingin, dan itu mengungkapkan fluktuasi energi yang sangat murni dan kuat Saya akan membawanya dulu dan mempelajarinya perlahan nanti Chu Hen segera menempatkan batu tinta inkubasi abadi ke dalam perangkat penyimpanan terpisah Setelah melakukan semua ini, sosok Chu Hen melintas, dan dia bergerak menuju puncak kolam Gemuruh Gelombang air meledak di permukaan kolam yang dalam, dan Chu Hen melayang tinggi ke langit bersama dengan gelombang kabut air Dia melirik kedua mayat layu dari binatang besar yang mengapung di permukaan air, dan dia tidak tinggal di sini lebih lama lagi Dia dengan cepat kembali ke tempat asalnya Tidak lama kemudian, kota desolate tempat pertempuran sengit antara gunung Kunliu dan olah pemurnian darah meletus secara bertahap muncul dalam bidang penglihatan Chu Hen Setelah pertempuran yang kacau, kota desolate telah kembali ke keheningan dan kedamaian seperti biasanya Namun, perbedaannya adalah kota desolate telah menjadi reruntuhan, dan semua bangunan di kota tersebut telah menjadi reruntuhan Sejauh mata memandang, tanah dipenuhi mayat dan bangkai serangga berbisa, ular, dan semut Sepertinya medan perang telah bergeser Aku ingin tahu apakah gunung Kunliu telah berhasil mundur, Gumam Chu Hen pelan Pertarungan antar sekte memang sengit Dalam sekejap mata, seluruh kota telah hancur Terlebih lagi, berdasarkan situasi sebelumnya, Chi Hanyu, Wen Liang, Hou Lai, dan Liao Cixiu telah menahan diri Mereka semua tahu bahwa ini hanyalah permulaan dari wilayah surga kesunyian kuno Setelah tinggal di sini sebentar, Chu Hen sekali lagi menuju ke arah mundurnya Gunung Kunliu Saat berjalan di udara, dia sangat berhati-hati terhadap lingkungan sekitarnya Lagi pula, dalam hal ini, ada kemungkinan lebih tinggi untuk bertemu dengan orang-orang di aula pemurnian darah terlebih dahulu Pada saat itu, sebelum mereka dapat berkumpul kembali dengan rekannya, mereka akan dibunuh Segera, siang dan malam berubah, dan hari sudah malam Saat langit terus menjadi gelap, jejak yang ditinggalkan oleh tim di depan perlahan-lahan tertutup oleh langit malam Apalagi di lingkungan yang aneh ini, semakin sulit menentukan arah dan rutenya Tidak lama kemudian, Chu Hen menyadari bahwa dia telah kehilangan target pengejarannya Di segala penjuru, yang ada hanya kesunyian dan keheningan Aku hanya bisa mencoba peruntunganku Segera, Chu Hen secara acak memilih arah dan mulai mengejar Namun, empat jam berlalu, dan dia masih tidak menemukan apapun Melihat pegunungan yang mengjulang tinggi dan punggung bukit terjal, gua batu, dan jurang yang dalam Wajah Chu Hen menunjukkan senyuman tak berdaya Sepertinya semakin dia mengejar, semakin jauh dia melangkah Kali ini, dia benar-benar kehilangan target dari kelompok utama Namun, setelah dipikir-pikir, ancaman terbesar, Deat Evil Beast, telah dijebak dan dibunuh olehnya Selain itu, dibawah kepemimpinan Master Kuil Peri dan Master Kuil Pembunuh Iblis Mereka tidak boleh dikalahkan oleh Aola Pemurnian Darah Bagaimanapun juga, Gunung Kun Liu adalah sekte kelas atas di negara bagi Andongsheng Bagaimana bisa dihancurkan dengan mudah di sini? Memikirkan hal ini, alis Chu Hen mengendur, dan kekhawatiran di matanya memudar Pada saat ini, rasa dingin yang aneh tiba-tiba muncul di sekitarnya Chu Hen sedikit terkejut Setelah itu, dia menemukan kabut tebal muncul dari hutan pegunungan di depannya Kabut putih berkabut itu seperti uap air dan debu yang beterbangan di udara Itu dengan cepat menyelimuti seluruh area dan menyebar menuju lokasi Chu Hen Dengan sangat cepat, tubuh Chu Hen dibatasi oleh kabut tebal Dan dia hanya bisa melihat jarak sekitar 200 meter Wajar jika berkabut di malam hari Chu Hen tidak memiliki banyak pemikiran lain Namun, kabut membuat Chu Hen kehilangan satu-satunya arah yang tersisa Kemudian dia hanya bisa bergerak tanpa tujuan sesuai perasaannya Chu Hen melewati pegunungan dan tebing yang dalam Tetapi Chu Hen tidak bisa keluar dari area yang diselimuti kabut Tak hanya itu, kawasan yang dijangkaunya pun semakin sepi dan terpencil Aduh! Tiba-tiba, suara tajam dan tergesa-gesa dari sesuatu yang menembus angin terdengar dari belakangnya Mata Chu Hen menjadi dingin, dan dia berteriak dengan dingin Siapa yang menyerangku dari belakang? Seberkas cahaya kemasan gelap terpantul di matanya yang acuh tak acuh Chu Hen sedikit terkejut Apa yang muncul di depannya sebenarnya adalah seekor burung tulang yang aneh Tidak ada daging atau darah di tubuh tulang burung ini, dan hanya tersisa kerangkanya Di rongga matanya yang kosong, sepasang mata berwarna merah darah bersinar dengan cahaya aneh Bukan makhluk hidup Chu Hen tercengang Dia bisa merasakan, aura kematian, yang kental dari tubuh pihak lain Jika itu adalah makhluk hidup, ia seharusnya tidak memiliki aura kematian yang begitu berat Chu Hen secara naluriah menghindar ke samping Swash, burung tulang itu terbang melewati bahunya Kemudian, ia menggambar busur di udara dan menyerbu ke arah Chu Hen lagi Ia cepat, seperti anak panah yang lepas dari busurnya, dan sangat agresif Lagi, secercah rasa jijik muncul di wajah Chu Hen Dia mengayunkan telapak tangannya, dan kekuatan telapak tangannya yang tak terbatas melonjak seperti gelombang yang dahsyat Dalam sekejap, ia mengenai tubuh tulang burung tersebut Yang terakhir ini langsung hancur menjadi pecahan cahaya yang memenuhi langit Mereka terbang ke segala arah, dan menghilang tanpa jejak Namun, setelah beberapa saat, Chu Hen menemukan bahwa di langit di atas hutan di depan Masih ada sinar cahaya kemasan yang indah berkelap-kelip Sinar cahaya bergerak bebas di dalam kabut Ketika dia melihat lebih dekat, sinar cahaya itu adalah semua jenis makhluk aneh Sebagian besar makhluk ini berbentuk kerangka, dan mereka terlihat sangat jahat Benda apa ini? Chu Hen semakin bingung Dia segera bertanya kepada burung pipit api surgawi bersayap suci Tahukah kamu? Roh Iblis Sepertinya kamu secara tidak sengaja memasuki, negeri energi negatif ekstrim Roh Setan Negeri dengan energi negatif ekstrim Chu Hen sedikit mengernyit Apa itu roh Iblis? Itu adalah sekelompok roh yang hampir tidak memiliki kecerdasan Mereka terbentuk dari sisa pikiran dan jiwa makhluk mati Roh Iblis tidak memiliki tubuh fisik, dan mereka tidak memiliki pikiran apapun Satu-satunya hal yang mereka dapat lakukan adalah terus memperoleh energi spiritual untuk bertahan hidup di dunia ini Burung pipit api surgawi bersayap suci menjelaskan Kelahiran roh Iblis membutuhkan tempat dengan banyak yinki, dan roh ki juga perlu mencapai tingkat yang relatif melimpah Beberapa roh Iblis bahkan dapat menempel pada bunga, pohon, burung, serangga, dan binatang aneh untuk bertahan hidup Dan bahkan beberapa benda dan peralatan dapat menjadi tempat berlindung mereka Alasan mengapa bonbert menyerang Anda barusan adalah karena Anda memiliki banyak spirit ki di tubuh Anda, dan itu sepenuhnya di bawah sadar Begitu, dunia ini sangat besar, dan ada banyak hal aneh Namun, mereka tidak agresif sama sekali Belum tentu begitu Burung pipit api surgawi bersayap suci membantah pemikiran cuhen Meskipun roh Iblis pada umumnya tidak memiliki kecerdasan apapun, mereka tetap berbahaya Beberapa roh Iblis akan terus melahap roh Iblis lain atau beberapa harta selama proses penguatan Setelah sekian lama, akan ada keberadaan yang kuat di antara para Iblis Roh, aku pernah melihat roh Iblis di tahap surga yang mendalam sebelumnya Mustahil Cuhen merasa merinding ketika dia mendengar kata-kata burung pipit api surgawi bersayap suci Burung pipit api surgawi bersayap suci menambahkan Namun, menurutku, tidak akan ada roh Iblis setingkat itu di alam surga kesunyian kuno Sudut mata cuhen sedikit bergerak Burung bodoh ini sangat pandai bermain trik Dia hampir tertipu olehnya 766 Cuhen melihat kabut putih yang menyelimuti hutan pegunungan Serta tubuh spiritual Iblis yang bergerak melalui kabut putih Mengikuti saran burung api surgawi bersayap suci Cuhen segera mendarat di tanah Dia akan tinggal di sini untuk sementara waktu Dan akan pergi setelah fajar besok Saat fajar menyingsing, siklus siang dan malam akan berubah Dengan dominasi matahari Pada saat itu, Yin Qi akan melemah Dan sebagian besar roh Iblis akan berhibernasi Meskipun roh Iblis adalah makhluk dengan kecerdasan rendah atau tanpa kecerdasan Mereka lebih agresif Dalam situasi di mana jalan di depan penuh ketidakpastian Menunggu hari pergerakan adalah pilihan terbaik Begitu dia kembali ke tanah Ada juga banyak roh Iblis yang berkumpul Namun, roh Iblis ini pada dasarnya berada pada level yang lebih rendah Ada tanaman merambat roh pohon yang mempesona Katak aneh berkeliaran di mana-mana Dan beberapa monster batu kecil Dibandingkan dengan roh Iblis tulang layu yang terbang di langit Peri kecil di tanah jauh lebih manis Bahkan ada beberapa roh setan batu seukuran telapak tangan Yang melompat-lompat di sekitar kaki Chu Han Seolah-olah mereka mencoba menarik perhatian mereka Chu Han tidak bisa menahan tawa Hal-hal kecil ini tidak memiliki kekuatan menyerang Jadi tidak perlu membuangnya Segera setelah itu, Chu Han beristirahat sementara di lapangan berumput lembut Menunggu datangnya Fajar Wuh, aduh Hutan pegunungan sangat ramai di malam hari Dari waktu ke waktu, tangisan nyaring terdengar dari ngarai yang dalam di kejauhan Dari waktu ke waktu, beberapa roh Iblis bertabrakan satu sama lain Dan pertempuran pun terjadi Kicau serangga, kicauan burung, dan nyanyian burung bulbul Mendengarkan musik yang hidup di sekitarnya Mata Chu Han menjadi sedikit kabur Dan dia samar-samar merasakan keinginan untuk tidur Pekikan Pada saat ini, kicauan burung yang nyaring dan jelas terdengar di benaknya Tubuh Chu Han bergetar, seolah dia terbangun dari mimpi Kemudian, dia merasakan jantungnya berdebar kencang Bahkan darahnya mengalir deras Ada apa denganmu sekarang? Chu Han mengerutkan kening Saat dia hendak memarahi, dia menemukan ada banyak roh Iblis berkumpul di sekelilingnya Sepasang pupil merah yang aneh seperti serigala dan anjing ganas yang menatap mangsanya Enyahlah Chu Han diam-diam meraung Aura kuat keluar dari tubuhnya Lingkaran cahaya hitam yang megah menyebar dengan cara yang menyapu Benar-benar menghancurkan badan spiritual Iblis yang mengamatinya dengan iri Maaf Lalu Chu Han berkata dengan nada meminta maaf Huff Burung api surgawi sayap suci mendengus dingin dan mengejek Kamu tidak takut mati Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di domain surga sunyi kuno dengan budidayamu Chu Han menyentuh hidungnya Aku ceroboh Aku tidak tahu kenapa aku merasa mengantuk sekarang Yin Ki disini terlalu berat Yang Ki di tubuhmu telah melemah Dan kamu muda koma Aku mengerti Terima kasih atas perhatianmu Chu Han tertawa terbahak-bahak Ini adalah pertama kalinya dia dengan tulus berterima kasih kepada pihak lain Setelah hening sejenak Suara burung pipit api surgawi bersayap suci terdengar lagi Sepertinya aku perlu mengajarimu sebuah teknik rahasia Oh Chu Han mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran Teknik rahasia apa Teknik rahasia ini disebut teknik lautan semesta Namanya terdengar sangat menakutkan Tersesat jika kamu tidak ingin mempelajarinya Aku tidak bilang aku tidak ingin mempelajarinya Melanjutkan Chu Han mengangkat alisnya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum Huff Idiot Jangan memohon padaku untuk mengajarimu setelah aku selesai Burung pipit api surgawi bersayap suci merasa tidak senang dan melanjutkan Teknik penyerapan universal ini memungkinkan istana Valet asal sejatimu Membentuk dunia kecil yang dapat menampung energi segala sesuatu di dunia Bukankah sudah? Chu Han bertanya dengan bingung Istana Valet asal sejatimu saat ini hanya mampu menampung dan mengumpulkan energi roh tak berbentuk Namun tidak mampu menampung sat material Sedangkan Seni penyerapan dunia dapat menyerap beberapa senjata Benda suci, harta berharga, dan sat material lainnya ke dalam alam sejati Istana asal Valet Burung pipit api surgawi bersayap suci menjelaskan Tunggu, maksudmu istana Valet asal sejatiku bisa diubah menjadi cincin penyimpanan? Ya, mirip Sudut mata Chu Han sedikit bergerak Dia tiba-tiba merasa tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan Dia memiliki alat penyimpanan Jadi mengapa dia harus menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengubah istana Yuan Valet sejati menjadi cincin penyimpanan? Itu sangat membosankan Namun, berdasarkan pemahamannya tentang burung pipit api surgawi bersayap suci Chu Han berpikir tidak akan muncul teknik rahasia yang membosankan untuk menghabiskan waktu Dia langsung bertanya, lalu apa? Setelah itu, kamu akan dapat menyimpan beberapa harta karun ke dalam True Essence Valet Palace milikmu Dan sesuai dengan karakteristik berbeda dari harta karun tersebut, kamu akan dapat memperkuat True Essence Valet Palace milikmu Apa yang aku pikirkan sekarang adalah bahwa, batu tinta pemelihara roh abadi Jika Anda menyerapnya ke dalam istana valet esensi sejati Anda, batu tinta pemelihara roh abadi akan mampu menyerap energi roh abadi dunia Mendengar kata-kata ini, mata Chu Han tidak bisa menahan diri untuk tidak bersinar Itu benar Mengapa saya tidak memikirkan karakteristik batu tinta pemeliharaan surgawi yang menyerap esensi matahari, bulan, dan energi roh langit dan bumi? Jika saya menaruhnya di istana valet asli sejati, bukankah saya akan selalu berada dalam kondisi kultivasi? Pada saat itu, dia akan dapat menikmati hasil kerja orang lain dan menghemat banyak waktu budidaya Apakah kamu masih ingin mempelajarinya sekarang? Burung pipit api surgawi bersayap suci mencibir dengan sembrono Chu Han mengusap keningnya Seberapa sulitkah teknik rahasia ini? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya? Itu tidak terlalu sulit, ini bervariasi dari orang ke orang Orang pintar akan mampu menyelesaikannya dalam sehari Tapi orang bodoh tidak akan bisa menyelesaikannya bahkan setelah 3-5 tahun Faktanya, pada level saya berada di sana Hampir semua ahli menaruh senjata dan harta mereka di istana valet asal sejati mereka Setelah sebuah senjata direndam dalam energi asal sejati untuk waktu yang lama Senjata tersebut tidak hanya akan memperkuat senjatanya secara bertahap Tetapi juga akan menjadi lebih mudah digunakan Setelah mendengar ini, Chu Han tiba-tiba menyadari dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tergoda Tapi aku masih tidak mengerti kenapa kamu tiba-tiba begitu baik padaku Kamu terlalu banyak berpikir, masih banyak peluang di wilayah surga kesunyian kuno Jika kamu bisa memahaminya dengan baik, aku bisa segera kembali ke puncak kemampuanku Burung pipit api surgawi bersayap suci telah lama berada di tubuh Chu Han Sehingga ia memahami pikiran satu sama lain dengan sangat baik Burung pipit api surgawi bersayap suci tidak perlu berbohong padanya Setidaknya, bisa dipastikan bahwa burung pipit api surgawi bersayap suci pasti tidak akan menyakiti Chu Han Lagi pula, bagi burung pipit api surgawi bersayap suci Membantu Chu Han sama dengan membantu dirinya sendiri Baiklah, tapi aku tetap harus berterima kasih Kemudian, ia mengeluarkan ratusan kristal asal bermutu tinggi Dan menyebarkannya untuk membuat susunan jimat pertahanan kecil Kuharap aku bukan orang bodoh yang kamu bicarakan Sulit untuk mengatakannya Burung pipit api surgawi bersayap suci mengejek dengan acuh tak acuh Kemudian, ia mulai membimbing Chu Han secara rincin tentang cara mengolah teknik penyerapan universal 767 Hutan pegunungan yang diselimuti kabut seperti penghalang surgawi yang menghalangi langit Hamparan warna putih yang luas bagaikan jurang yang megah Meski saat itu malam hari, namun tetap memancarkan aura megah yang seolah mampu mendominasi galaksi Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu Kabut yang menyelimuti gunung masih belum menunjukkan tanda-tanda menghilang Apalagi setiap malam akan semrawut dan berisik Banyak roh iblis aneh berputar-putar seperti sekelompok iblis yang menari Saat ini, dalam formasi pertahanan yang dikelilingi oleh pola spiritual Chu Han duduk di tanah, ekspresinya stabil seperti batu, tangannya diletakkan rata di atas lutut Di depan dantiannya, ada bola cahaya kemasan yang melayang Cahaya itu seperti seutas tali, berputar perlahan dan mantap Dengeng dengungan Gelombang energi yang tidak jelas dan gelisah terus-menerus dipancarkan dari tubuh Chu Han Dan ruang di sekitarnya samar-samar menghasilkan ritme yang aneh Bola cahaya mengembang dan menyusut dari waktu ke waktu Lalu, Chu Han perlahan mengangkat tangannya, telapak tangannya menghadap bola cahaya Gelombang udara yang kuat mengibarkan pakaian dan rambut hitamnya Dan aura tak kasat mata sepertinya mengendalikan bintang-bintang Di bawah kendali bertahap Chu Han, bola cahaya itu sangat gelisah Seperti bola air menggembung yang bergoyang sembarangan Kecepatan putarannya terus meningkat Dan seiring dengan pola cahaya yang kuat dan menyelaukan Lubang seperti pusaran air tiba-tiba terbentuk di tengah bola cahaya Lubang ini sepertinya adalah pintu yang menuju ke suatu ruang Kelopak mata Chu Han bergerak-gerak, dan pupil matanya mengerut Lalu, dia mengangkat tangannya, huwa Gelombang udara bergetar, dan ais jadebet Yang mempesona yang memancarkan aura padat mendarat di tanah di depannya Menarik Chu Han berteriak dengan suara rendah Dan dengan bas gelombang udara yang kuat menyebar Dan lubang seperti pusaran air di tengah bola cahaya emas Melepaskan kekuatan hisap yang menakjubkan ke arah batu kehamilan abadi Kemudian, batu kehamilan abadi tampak diselimuti oleh bola cahaya lembut Dan perlahan meninggalkan tanah Desir Kemudian, itu berubah menjadi aliran cahaya Dan langsung memasuki bola cahaya emas Menghilang di depan Chu Han Kesuksesan Mata Chu Han berbinar, dan kemudian kesadarannya bergerak Menyelam ke dalam istana ungu esensi sejati Istana Valet asal sejati di alam mendalam bumi tingkat kedua Hanyalah seperti ruang kekacauan utama yang telah membuka suatu wilayah Tapi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa siapapun yang melihat penampakan istana Valet asal sejati ini akan menjadi seperti ini Terkejut sampai tercengang Kekuatan kekacauan, yang sebanding dengan tubuh Viengot, dan mata Viengot, yang seperti mata Viengot, masing-masing menjaga satu arah Kekuatan petir gelap menutupi langit, dan kekuatan tujuh bintang serta kekuatan yin yang tetap di sini Memekik Kali ini, ada juga burung pipit suci yang memancarkan aura meremehkan segala sesuatu Gemuruh Pada saat ini, diiringi suara batu yang berguling, punggung gunung terbelah dan tempat tidur batu giyok dingin perlahan naik Batu tinta pembiakan roh abadi ditempatkan di puncak punggung gunung seperti batu dewa Garis cahaya yang menyelaukan memanjang dari tanah dan dengan cepat berputar di sekitar batu tinta pembiakan roh abadi Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi Batu tinta pembiakan roh abadi seperti harta karun yang telah diaktifkan Itu melepaskan cahaya yang berkedip-kedip, dan gumpalan energi roh murni mengalir di sepanjang garis cahaya di tanah dan menyatu ke dalam bumi Dengeng dengungan Dalam sekejap, istana ungu esensi sejati Cuhan menghasilkan sedikit ritme, dan kekacauan utama di sekitarnya perlahan terbuka dengan kecepatan lambat Banyak dari tanah tandus dan punggung gunung yang sebenarnya telah ditumbuhi rumput hijau Sungguh energi yang murni Cuhan diam-diam terkejut, seperti yang diharapkan dari harta karun yang digunakan untuk memurnikan artefak ilahi Batu tinta pembiakan roh abadi seperti jantung bumi, khusus yang terus-menerus mengalirkan darah Yang lebih menakjubkan lagi adalah Cuhan sudah bisa merasakan energi roh langit dan bumi mengalir ke dalam tubuhnya dengan sendirinya Dia tidak perlu dengan sengaja menyerapnya Bagaimana itu? Aku tidak berbohong padamu Burung pipit api surgawi bersayap suci berputar di udara, auranya yang kuat menutupi langit dan bumi Cuhan sangat gembira Kemudian, sambil berpikir, dia mengaktifkan teknik lautan langit dan bumi Jalan yang menghubungkan True Essence Fallet Palace ke dunia luar terbuka sekali lagi Suara mendesing Lalu, dua bayangan hitam tiba-tiba muncul Bayangan hitam menyapu aura yang kuat dan mendarat di atas gundukan tanah Buk, tanah sedikit bergetar, dan energi yin dan yang yang meresap di udara menjadi sangat gelisah Eh! Burung pipit api surgawi bersayap suci sedikit terkejut Setelah diperiksa lebih dekat, terlihat bahwa itu adalah batu setinggi setengah meter dan seukuran kepalan tangan Itu adalah pecahan batu dao besar ilahi yang diperoleh Cuhan Salah satu pecahannya diberikan kepada Cuhan oleh Ye Yao, dan itu memiliki energi yin dan yang yang menakjubkan Begitu dua pecahan batu dao besar ilahi memasuki tempat ini Cuhan segera menggunakan pola roh yang dibentuk oleh esensi sejatinya untuk mengelilingi kedua pecahan tersebut Pada saat berikutnya, gelombang energi yin dan yang yang gelisah melonjak keluar dari pecahan batu dewa dan menyebar ke segala arah Itu benar-benar berhasil Cuhan sekali lagi terkejut Baru saja, dia hanya berpikir untuk mencobanya Untuk melihat apakah kekuatan yang terkandung dalam pecahan batu ilahi dao besar dapat menyatu dengan kekuatannya sendiri di istana Zen Yuan Falet Dia tidak menyangka itu akan berguna Batu agung dao ilahi yang legendaris adalah harta karun tertinggi antara langit dan bumi Ia memiliki kekuatan yang mengejutkan untuk memanipulasi alam semesta dan menggerakkan bintang-bintang Hanya satu fragment saja sudah cukup untuk memberi manfaat bagi Cuhan Sulit membayangkan betapa menakutkannya kekuatan seluruh batu dao besar ilahi Merasakan perubahan halus di istana True Essence Falet Cuhan membuka matanya dan menunjukkan senyuman puas Begitu energi spiritual yang mengambang di hutan bersentuhan dengan kulit Cuhan Energi itu secara otomatis diserap Dia tidak perlu mengendalikannya sama sekali Mulai hari ini dan seterusnya, dia berada dalam kondisi kultivasi setiap saat Berdasarkan situasi ini, tidak lama lagi dia bisa menyelesaikan terobosan dalam kultivasi Hanya dalam beberapa hari, dia panen lagi Suasana hati Cuhan sangat baik, tetapi dengan sangat cepat, dia menemukan masalah yang agak serius Dia menemukan bahwa setelah beberapa hari berlalu, sekelilingnya masih berupa hamparan putih yang luas Kabut tebal belum hilang Ini aneh sekali, pasti ada yang tidak beres Cuhan melepaskan mesin terbang pertahanan dan berdiri untuk melihat sekeliling Saat ini seharusnya sudah siang hari dan sinar matahari tidak cukup untuk menghilangkan kabut Sesuatu yang tidak biasa pasti terjadi di sini Setelah ragu-ragu beberapa saat, Cuhan secara acak memilih arah dan berjalan Dia tidak tahu apakah dia memilih arah yang benar atau karena alasan lain Tetapi kabut di depannya perlahan-lahan menipis Dari semula sekitar 200 meter, secara bertahap meningkat menjadi lebih dari 500 meter Setelah sekitar setengah jam, Cuhan sudah bisa melihat pemandangan yang berjarak ribuan meter Namun, saat dia berpikir akan keluar dari wilayah ini, Cuhan sekali lagi tercengang Di depannya ada ngarai yang sangat megah dan besar Ngarai itu memanjang ke depan, bertumpuk satu sama lain Semakin jauh dia pergi, semakin dalam jadinya Tebing di kedua sisinya sangat curam Dilihat dari jauh, mereka tampak seperti naga banjir raksasa dan ular piton yang menjulurkan kepalanya 768 Melihat ngarai megah di depannya, Cuhan tiba-tiba merasa bahwa wawasannya telah diperluas Itu adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya Itu sangat kuat Namun yang membuat Cuhan waspada adalah ngarai yang luas ini menimbulkan rasa bahaya yang misterius Kabut yang belum hilang setelah berhari-hari mungkin ada hubungannya dengan ini Didorong oleh rasa penasaran, sosok Cuhan bergerak Bagaikan seekor elang yang kembali dari sarangnya, ia dengan anggun meluncur menuju jurang di depannya Wuss! Angin lembah yang sejuk dan menyegarkan menerpa wajahnya, menimbulkan suara siulan cepat di telinganya Beberapa burung bersayap di langit di depannya melebarkan sayapnya dan terbang ke udara, membuka jalan lebar bagi Cuhan Menari dengan elang terasa sangat riang Punggung gunung dan tebing di kedua sisi terus-menerus ditinggalkan oleh Cuhan Awan tipis itu seperti asap yang melingkari spiral, menari di antara langit dan bumi Tidak lama kemudian, Cuhan tiba di kedalaman ngarai Dan semakin dalam dia pergi, semakin luas medannya, dan semakin curam tembok gunung di sekitarnya Segera, Cuhan tiba-tiba menemukan bahwa ada banyak kerangka di dasar ngarai di bawah Kerangka ini milik binatang iblis dan manusia Dari tingkat kerusakan pada kerangka tersebut, dia dapat mengetahui bahwa kerangka tersebut berasal dari zaman dahulu kala Aduh! Saat Cuhan memikirkan tentang apa yang terjadi di sini di masa lalu, lolongan serigala yang keras dan jelas membubung ke langit dan bergema ke segala arah Cuhan sedikit terkejut, dia mendongak dan melihat seekor serigala raksasa dengan bulu biru dan putih berselang seling seribu meter jauhnya, melolong ke langit Serigala iblis berdiri dengan bangga di puncak tembok gunung Tubuhnya sangat besar, lebarnya lebih dari 100 meter Itu juga dibungkus dengan baju besi duri yang aneh Dari jauh, sepertinya dia mengenakan lapisan baju besi landak Itu tidak terkalahkan dan memiliki aura yang tiada taranya Itu adalah roh iblis Dari aura kuat kematian yang terpancar dari tubuhnya dan sepasang mata berwarna merah darah Terlihat jelas bahwa serigala iblis ini bukanlah binatang iblis sungguhan, melainkan roh iblis Meskipun itu adalah spesies dengan kecerdasan rendah, sepertinya tidak mudah untuk menghadapinya Cuhan tidak punya niat untuk bergegas bertarung dengan pihak lain Dia segera menurunkan ketinggian terbangnya dan berputar di belakang tembok gunung, langsung menghindari garis pandang serigala iblis Selanjutnya, Cuhan bertemu dengan banyak badan roh iblis yang kuat Pada saat yang sama, semakin banyak rangka dan mayat muncul di ngarai Menjelang akhir, itu adalah hamparan putih luas, dan kerangka bertumpuk seperti gunung Ki kematian Yin Xuan yang kental memenuhi udara Cuhan mengerutkan kening dan bergumam, tidak heran Yin Qi di sini begitu tebal Jadi ini adalah, 10.000 lubang roh Jumlah binatang iblis dan pakar manusia yang mati di sini pasti lebih dari 10.000 Ditambah dengan medan, kembali ke matahari, yang unik, di mana Yin berkembang dan yang berkurang Banyak sekali roh iblis yang lahir Tampaknya dia semakin dekat dengan kebenaran Cuhan menjadi semakin berhati-hati Dia menatap ke langit, yang diselimuti kabut putih Jauh lebih gelap dari sebelumnya Tanpa disadari, malam telah tiba dengan tenang, dan malam akan datang kembali Hari mulai gelap Haruskah dia maju atau pergi dulu? Malam hari adalah waktu di mana roh iblis sedang paling aktif Dan faktor risikonya juga akan meningkat secara eksponensial Tapi dia sudah sampai sejauh ini Jika dia mundur sekarang, rasanya dia menyerah di tengah jalan Setelah ragu-ragu sejenak, Cuhan sekali lagi terbang dan bergegas menuju kedalaman hutan Ledakan Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, turbulensi yang kacau dan berisik datang dari jauh Momentum dahsyatnya seperti ribuan tentara dan kuda sedang bertempur Cuhan terkejut lagi Apa yang sedang terjadi? Segera, dia berubah menjadi aliran cahaya dan diam-diam menyelinap ke area di depannya di sepanjang sisi tembok gunung Semakin dekat dia ke depan, semakin hebat turbulensinya Teriakan pertempuran yang tak ada habisnya bergema ke segala arah, dan bahkan tanah gunung pun sedikit bergetar Hanya pertempuran berskala relatif besar yang dapat menyebabkan gejolak seperti itu Ketika Cuhan melihat pemandangan di depannya, dia langsung terkejut Ribuan tentara bertempur dalam pertempuran yang kacau balau Ini Sudut mata Cuhan menyipit, dan banyak keheranan muncul di antara alisnya Ngarai yang megah dan besar itu seperti corong besar alami Langit kehilangan warnanya, dan gelombang hitam pun melonjak Kedua kekuatan yang berlawanan bertempur dengan sengit Di bawah baju besi dingin ada kerangka aneh dan jahat Di rongga mata mereka yang kosong, sepasang mata merah penuh kematian Pasukan Roh Iblis Cuhan sangat terperangah Sangat jelas terlihat bahwa pasukan yang sedang bertempur bukanlah manusia sungguhan Melainkan Roh Iblis yang berasal dari sisa jiwa Tapi untuk apa sebenarnya itu? Bahkan setelah kematian, kedua belah pihak masih saling bertarung Sekalipun mereka tinggal tulang belulang, mereka tetap menolak melepaskan obsesi mereka Membunuh Mengenakan biaya Di tengah pembantaian, jiwa tentara masih ada Suara hampa sepertinya keluar setelah diperkuat, dan seluruh lembah dipenuhi dengan teriakan perang yang mengguncang bumi Cuhan menarik kembali auranya dan bersembunyi di kegelapan untuk mengamati pertempuran Satu sisi mengenakan baju perang berwarna merah, sementara sisi lainnya mengenakan baju biru Formasi pertempuran jiwa pahlawan ini sederhana dan penuh kekerasan Mereka menebas dengan pedang dan menusuk dengan tombak Roh Iblis yang dipukul dan dibunuh akan berubah menjadi gumpalan asap seperti debu dan menghilang dari dunia Mereka telah menghilang sepenuhnya dari dunia Orang-orang ini semuanya ahli ketika mereka masih hidup Cuhan bergumam pelan Dari pemandangan di depannya, terlihat bahwa roh Iblis ini masih memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat dari orang biasa Ini cukup membuktikan bahwa mereka bukanlah manusia biasa ketika masih hidup Tentu saja, berapa banyak dari mereka yang bisa datang ke domen surga sunyi kuno adalah orang-orang biasa Pertempuran berlanjut, dan menjadi semakin intens Seluruh ngarai diselimuti angin dingin Awan gelap sepertinya bisa runtuh kapan saja Sambaran petir keluar dari dalam, beresonansi dengan pertempuran kacau di bawah Di antara pasukan Roh Iblis, ada banyak jiwa pahlawan dengan kekuatan tempur yang relatif kuat Dengan satu tebasan, dia menyapu puluhan musuh, meledakannya menjadi bubuk dan pecahan kristal Mereka sama beraninya dengan saat masih hidup, dan tidak segan-segan membunuh musuhnya Setelah mengamati beberapa saat, Cuhan menemukan masalahnya Tampaknya saat pasukan jiwa pahlawan bertempur, mereka semua mencoba menduduki platform batu yang menonjol di tengah lembah Karena situasinya terlalu kacau, Cuhan tidak menemukan ada platform tinggi di tengah lembah Melihat ke atas, platform tinggi itu berbentuk segi lima Lebarnya sekitar 300 meter dan tinggi 50 meter Platform batu itu tampak sangat sunyi, dan memberikan kesan bahwa itu adalah altar kuno Dengan cahaya redup, Cuhan samar-samar bisa melihat ada banyak runeh aneh dan indah yang terukir di sekitar platform batu Itu sangat misterius Tujuan mereka adalah menduduki platform batu itu Kata Cuhan dengan suara rendah Sepertinya dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, tapi sepertinya dia juga sedang memberitahu burung gereja api surgawi bersayap suci Apa isinya? Roh iblis tidak memiliki kecerdasan apapun Naluri mereka adalah melakukan yang terbaik untuk melekatkan diri atau menjarah harta surgawi dengan energi spiritual yang melimpah Mereka secara bertahap akan memperkuat diri mereka sendiri dan terus hidup di dunia ini Dengan kata lain, mata Cuhan berbinar Kemungkinan besar ada semacam harta karun di dalam platform batu kuno itu Hati Cuhan dipenuhi dengan antisipasi Harta macam apa yang bisa membuat jiwa-jiwa yang mati ini tidak bisa melepaskannya setelah mereka mati Dalam sekejap mata, platform batu sudah ditempati oleh banyak roh iblis Namun, tidak ada pihak yang mampu mengambil keuntungan besar Mereka benar-benar seimbang, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain Ledakan Tiba-tiba, fluktuasi kekuatan yang sangat menakjubkan datang dari belakang dua pasukan jiwa yang sudah mati Seiring dengan momentum hembusan angin yang tajam dan deras Aliran cahaya kemasan dan pancaran cahaya hitam bagaikan hantu aurora yang terbang dari luar angkasa Pada saat yang sama, mereka menyapu aurora yang kuat dan menyerang platform batu Bang! Sebuah ledakan besar tiba-tiba bergema di lembah, dan lingkaran gelombang cahaya menyapu seperti air pasang Dampak mengerikan itu melonjak ke langit, dan seiring dengan jiwa militer roh iblis yang hancur menjadi asap Retakan dalam juga muncul di platform batu Berdengung! Berdengung! Platform batu yang retak benar-benar melepaskan fluktuasi energi yang tidak jelas Dan sinar cahaya lembut dan redup merembes keluar dari celah tersebut Ledakan Pada saat yang sama, aliran cahaya kemasan dan cahaya hitam juga terbang ke langit Dan seperti musuh bermata merah, mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun dan bertarung sengit satu sama lain Perhatian Chuhan sekali lagi tertarik oleh pemandangan yang tiba-tiba ini Ketika dia melihat dua bayangan cahaya dengan jelas, pupil Chuhan menyusut sedikit Dia melihat bahwa dua bayangan cahaya itu sebenarnya adalah dua senjata Salah satu bayangan hitam itu adalah tombak panjang Ujung tombak yang tajam itu panjang dan sempit berbentuk belah ketupat Menghubungkan ujung tombak ke tengah badan tombak adalah tulang sendi level 1 yang aneh Itu seperti tulang punggung naga Ia memiliki aura yang luar biasa dan mampu menggerakkan hati orang Di sisi lain, cahaya kemasan lainnya adalah pedang perak Pedang perak ini tidak cantik, dan penampilannya relatif sederhana Bentuknya seperti daun rumput ketail, dan bilahnya tebal dan lurus seperti pedang Kesederhanaannya menunjukkan ketajaman yang tidak dapat disembunyikan Roh iblis melekat pada senjata Chuhan sedikit mengepalkan tangannya, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya Kultivasi kedua roh iblis ini pasti mencapai alam langit yang mendalam ketika mereka masih hidup Mereka seharusnya menjadi yang terkuat di sini, burung pipit api surgawi sayap suci mengingatkannya dengan suara rendah Alam langit yang mendalam Mata Chuhan menjadi sedikit dingin, dan ekspresi kewaspadaan muncul di wajahnya Sebenarnya ada dua ahli alam langit yang mendalam yang terkubur di sini Tampaknya segalanya tidak sesederhana yang dia bayangkan, dan situasinya bisa berubah kapan saja Dalam kehampaan, jiwa pedang dan jiwa tombak terus bertarung dengan sengit Meskipun mereka telah direduksi menjadi roh iblis, kekuatan tempur mereka masih sangat kuat Bisa dibayangkan bahwa di masa lalu, kedua belah pihak telah melahap banyak harta langit dan bumi Yang memperkuat kekuatan mereka hingga saat ini 769 Boom! Di dalam kehampaan, tombak hitam yang sangat tajam dengan sambungan yang menghubungkan ujung tombak Dan tubuhnya terus-menerus berbenturan dengan bilah perak yang memancarkan ketajaman yang mengejutkan Keduanya seperti musuh bebuyutan yang telah terjerat selama ribuan tahun Setiap kali mereka bentrok, ruang angkasa akan bergetar Pola cahaya akan menyebar ke segala arah Dan ribuan sinar cahaya akan menyebar ke segala arah Mengejutkan sekeliling Seluruh ngarai telah lama berubah menjadi medan perang yang kacau balau Puluhan ribu jiwa pahlawan roh iblis telah meletus dalam pertempuran sengit Pasukan kerangka di bawah armor tampak sangat aneh dan menakutkan Pemandangan menakjubkan di depan mereka tidak kalah dengan medan perang sesungguhnya Tersembunyi dalam kegelapan, mata Cuhan sedikit berhati-hati saat dia menatap pertempuran antara Blade Soul, dan Spear Soul dalam kehampaan Meskipun kedua belah pihak adalah roh iblis Dampak yang mereka tunjukkan bisa dikatakan sangat kuat dan ganas Selain itu, Cuhan telah memperhatikan platform batu misterius di tengah ngarai dari awal hingga akhir Di bawah pengaruh dua jiwa, retakan dalam muncul di platform batu Cahaya merah kemasan lembut keluar dari celah Dan gelombang udara panas menyebar ke segala arah Energi yang gelisah menjadi semakin kuat Seolah-olah sesuatu yang mengandung energi yang kuat akan keluar dari tanah Dengeng dengungan Irama yang intens sekali lagi muncul dari ruang kosong Kelopak mata Cuhan terangkat dan dia mengangkat matanya untuk melihat Dia melihat tombak dingin yang menelan dan memuntahkan cahaya hitam yang kuat memancarkan aura yang pekat Auranya terus meluas keluar dan dalam sekejap, berubah menjadi gelombang mengalir kuat yang menyelimuti seluruh tubuh tombak Bila peraknya juga tidak mau kalah Seluruh tubuhnya memancarkan kemegahan yang luar biasa, seolah-olah telah direndam dalam kemegahan ilahi dari sembilan langit Dalam sekejap, pedang itu telah berubah menjadi pedang kuat tiada taraf yang dapat membelah langit Desir Desir Detik berikutnya, dua sosok cahaya kuat yang sepertinya terbang dari luar angkasa melesat melintasi langit, merobek udara saat mereka bertabrakan secara langsung Ledakan Gelombang kejut yang menakutkan sebanding dengan tabrakan meteorit yang meledak di langit Langit bergetar dan daratan berguncang Dua gelombang besar seperti riak energi melesat ke arah langit Gelombang emas dan hitam saling terkait, membentuk awan jamur besar yang secara langsung membuat lubang besar di gelombang pasang awan hitam Pasukan jiwa-jiwa yang mati dinarai di bawah dihancurkan oleh gelombang kejut yang kuat, dan jiwa mereka tersebar Segera setelah itu, kedua bayangan itu menerima serangan balik yang besar dan terbang mundur bersamaan dengan gelombang kejut yang menyebar Kemudian, adegan yang lebih membuka mata bagi Chuh Hen terjadi Siu Tombak panjang itu mundur ke atas tembok selatan Garis-garis cahaya hitam saling terkait satu sama lain dan dilepaskan Bentuk tombak dingin itu berubah dengan cepat Seperti kolom air, tombak dingin itu benar-benar menumbuhkan lengan dan kaki Dalam sekejap, ia berubah menjadi kerangka humanoid raksasa yang tingginya lebih dari 10 meter Siapa? Siapa? Kerangka humanoid memancarkan aura kematian yang pekat Matanya merah seperti darah dan cahaya hitam terus berputar di sekitar tubuhnya Selanjutnya, baju besis orang jenderal yang agung dibentuk Komandan ketiga pasukan bisa direbut, dan dunia akan bersatu Suara yang berat dan mendominasi bergema dari mulut kerangka itu, mengejutkan sekeliling Di saat yang sama, pedang perak itu juga melesat ke tepi tebing utara Pola cahaya keemasan yang indah juga menyebar, dan bila peraknya juga berputar dan berevolusi Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi baju besi jenderal yang sama megahnya Di bawah armor itu, ada juga roh iblis kerangka humanoid yang ganas Seratus kota membunuh raja musuh, keabadian abadi Raungan yang berat dan memekakkan telinga itu seperti pengeras suara yang melewati lembah Menyebabkan darah orang yang mendengarnya sedikit mendidih Kedua roh iblis dengan aura kuat saling berhadapan dari jauh Mereka seperti jenderal dari tiga pasukan Bahkan jika mereka mati, mereka akan tetap menjadi pahlawan Menunjukkan kekuatan mereka sepenuhnya untuk melawan dunia Pasukan jiwa-jiwa yang telah meninggal di bawah ngarai sepertinya telah menerima perintah Mereka sebenarnya memiliki suasana hati yang gembira dan menjadi lebih berani Komandan ketiga pasukan dapat direbut, dan dunia akan bersatu Ratusan kota membunuh raja musuh, keabadian abadi Mengaum Detik berikutnya, aura roh iblis kerangka hitam yang dibentuk oleh tombak dingin meningkat beberapa kali lipat Gelombang udara yang melonjak sangat dahsyat, menyebabkan langit menjadi gelap dan bumi menjadi gelap Segera setelah itu, bayangan naga kadal besar mengelilinginya Ia mengangkat kepalanya dan meraung ke arah langit Naga kadal ini tidak hanya berukuran besar, ia juga memiliki sepasang sayap di punggungnya Seluruh tubuhnya ditutupi sisik seperti batu, seolah-olah itu adalah makhluk purba dari zaman kuno Ini, murid Cuhan sedikit menyusut Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya Matanya dipenuhi dengan keterkejutan Kemudian, suara gemuruh lainnya yang menggetarkan bumi bergema dari ngarai Mengaum Di belakang roh iblis kerangka emas yang dibentuk oleh pedang perak Ada puluhan ribu cahaya suci yang menyelaukan Segera setelah itu, seekor harimau putih agung yang mampu mengguncang gunung dan sungai tergantung tinggi di langit seperti matahari Tubuh harimau putih ini dikelilingi pola cahaya suci Tubuhnya kekar dan sempurna, saat membuka mulutnya, sepasang taring tajamnya seperti dua bilah tajam Menyaksikan pemandangan di depannya, Cuhan benar-benar tercengang Pada saat ini, dia sedang kesurupan dan mulai meragukan apakah kedua kerangka besar itu benar-benar roh iblis dengan kecerdasan rendah Aura ini sungguh tak tertandingi Bocah sialan, besiaplah Benda di bawah tanah akan keluar Burung pipit api surgawi bersayap suci memperingatkan Cuhan Apa? Ledakan Segera setelah ia selesai berbicara, gelombang pola cahaya merah tua yang besar tiba-tiba menyebar dari dasar ngarai Itu seperti letusan gunung berapi dan kekuatan dahsyat melonjak Dalam sekejap, itu menghancurkan bumi dan menghancurkan bumi Ditemani oleh guncangan tanah yang tak henti-hentinya, gelombang kejut yang mengamuk menyapu segala arah dengan kekuatan yang menghancurkan Gelombang merah yang membara menelan dan menghancurkan roh iblis yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya Ruang berfluktuasi secara ritmis Platform batu itu meledak dan tanah terbuka seperti bunga yang mekar dari inti bumi Dengeng Dengungan Seiring dengan gelombang panas terik yang tak ada habisnya, sebongkah batu mengjulang dari tanah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang Batu itu tingginya puluhan meter, seperti puncak jari yang sangat indah Permukaan batuannya ditutupi zat mirip magma berwarna merah tua, namun esensinya berwarna abu-abu tua Pola lampu merah mengelilinginya, membuatnya sangat menarik perhatian Energi yang sangat kuat, mata Cuhen berbinar, meski jaraknya seribu meter, dia masih bisa dengan jelas merasakan gelombang energi yang datang dari batu tersebut Itu benar-benar batu esensi geosentris, kata burung pipit api surgawi bersayap suci dengan sedikit kegembiraan Batu esensi geosentris Sudut mata Cuhen menyipit Apa ini? Sama seperti batu tinta pemberi roh abadi, ini juga merupakan bahan bermutu tertinggi untuk menempa artefak Batu ini terbentuk dari energi spiritual batu esensi geosentris yang berumur 10.000 tahun, dan energi yang dikandungnya sangat stabil dan sangat besar Burung pipit api surgawi bersayap suci memberikan penjelasan sederhana Meskipun Cuhen tidak sepenuhnya mengerti, itu sudah cukup untuk merebut sesuatu yang mirip dengan batu tinta pemberian roh abadi Ambil Tepat ketika Cuhen hendak mengambil tindakan, burung pipit api surgawi bersayap suci menghentikannya dan berkata Tunggu sebentar, saya punya ide yang lebih baik Oh Sebelum dia selesai berbicara, dua roh iblis kerangka besar telah mengambil tindakan Satu di kiri dan satu lagi di kanan, mereka menyerang batu esensi geosentris di tengah dengan aura megah Itu adalah naluri setiap roh iblis untuk menjarah harta alam yang mengandung energi spiritual dalam jumlah besar Hanya dengan terus-menerus menelan dan menyerap kekayaan alam tersebut barulah mereka dapat terus memperkuat diri dan terus eksis di dunia ini Apalagi kristal geosentris ini merupakan harta berharga yang sulit didapat dalam seribu tahun Bisa dibayangkan betapa menariknya hal itu bagi mereka Dengeng dengungan Ledakan Saat kedua roh iblis kerangka itu bergerak Mereka dengan cepat berubah menjadi tombak beku tulang naga dan pedang perak yang tajam Naga kadal kuno dan harimau putih di belakang mereka mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi Dan angin kencang menyapu dunia, menyelimuti seluruh lembah WUS 770 WENG Seiring dengan fluktuasi energi yang kuat, bayangan tombak dan sinar pedang yang dibentuk oleh dua roh iblis kerangka bertabrakan dengan kristal geosentris hampir pada waktu yang bersamaan Saat ini, kristal geosentris yang sebesar bukit kecil itu seperti gunung berapi yang hendak meletus Sepertinya ada magma yang muncul di dalam saat gelombang energi gelisah terus keluar Gemuruh Itu menghancurkan bumi, dan cuaca berubah Seluruh ngarai sunyi saat angin dingin dan liar menyelimutinya Setelah kristal geosentris diserang oleh dua roh iblis, anehnya terus berubah Mengaum Naga kadal itu meraum ketika cahaya hitam yang kuat melonjak seperti nyala api dan menyelimuti seluruh kristal geosentris Mengaum Saat harimau itu mengaum, cahaya kemasan menyilaukan muncul, mengusir cahaya hitam saat mencoba menduduki kristal geosentris Roh iblis memiliki kecerdasan yang rendah atau bahkan tidak memiliki kecerdasan Meski kekuatan serangan kedua belah pihak kuat, cara memperebutkan harta karun itu sangat sederhana Itu untuk mengusir pihak lain dan mengambil harta itu untuk diri sendiri Namun, kedua belah pihak seimbang, dan tidak ada yang bisa berbuat apapun terhadap yang lain Kristal batu geosentris melayang di udara di atas ngarai Kadang-kadang, itu diselimuti oleh cahaya hitam, dan kadang-kadang, itu dibungkus dengan cahaya kemasan Dua roh iblis besar terus bertarung satu sama lain Selain penolakan terhadap energi besar yang terkandung di dalam kristal batu geosentris Hal itu menyebabkan ketiga kekuatan berkumpul dan bertabrakan, menyebabkan seluruh ngarai menjadi kacau balau Sementara itu, roh iblis jiwa yang telah berangkat di sekitarnya telah jatuh ke dalam kekacauan Banyak roh iblis menginginkan bagian dari jarahan, jadi mereka menyerang kristal geosentris Namun, sebelum mereka bisa mendekatinya, mereka dihancurkan oleh aura yang kuat Chuhen kaget dan penasaran Sedikit kegembiraan terlihat di matanya Dia akhirnya mengerti maksud dari burung pipit api surgawi bersayap suci Besiaplah, kita akan segera pergi setelah kita mendapatkan kristal geosentris Kata burung pipit api surgawi bersayap suci dengan sungguh-sungguh Baiklah Chuhen mengangguk saat matanya menjadi dingin Saat dia hendak melakukan gerakannya, beberapa suara desiran angin terdengar saat 5 hingga 6 sosok menyerbu ke arah kristal geosentris dengan kecepatan kilat Hei, aku sudah menunggu lama sekali Kristal inti bumi ini milikku Jangan pernah berpikir untuk menyentuhnya Huff, setiap orang yang melihatnya punya bagian Jangan pernah berpikir untuk memonopolinya Sebenarnya ada beberapa, orioles Chuhen mau tidak mau menyipitkan matanya Wilayah surga sunyi kuno benar-benar memiliki sekelompok naga dan harimau Dan mereka semua menyembunyikan diri mereka dengan sangat baik Awalnya, dia mengira hanya di ala satu-satunya orang di dekatnya Ia tidak menyangka akan banyak orang yang ingin menjadi nelayan tersebut Dalam sekejap mata, orang-orang itu sudah bergegas ke depan kristal korstone Mereka semua mengeluarkan peralatan mereka dan mengulurkan tangan mereka Berniat untuk mengambil harta karun itu di hadapan mereka Namun, tepat pada saat ini, aura agung muncul di udara di atas kristal geosentris Di bawah tekanan aura luas dan perkasa yang hampir bersifat material Semua orang terkejut di dalam hati mereka Mereka mengangkat kepala dan melihat seekor naga kadal bersayap Dan seekor harimau bertaring tajam seputih salju muncul secara mengesankan di langit Mengaum Mengaum Bersamaan dengan dua raungan yang memekakkan telinga Tiga ribu sambaran petir menyambar di langit Dengan ledakan keras, lingkaran cahaya emas dan hitam melonjak ke segala arah dengan kristal geosentris sebagai pusatnya Ruangnya sedikit terdistorsi, dan gelombang kejut yang mengerikan mendarat pada orang-orang itu dengan kekuatan yang menghancurkan bumi Setiap orang yang tertangkap basah mengeluarkan setegup darah saat mereka mundur dengan cepat Berengsek Semua orang mengutuk dalam hati Mereka terlalu ceroboh Meskipun kedua roh iblis itu tidak memiliki kecerdasan apapun Melindungi makanan mereka adalah reaksi naluri makhluk hidup manapun Selama seseorang mencoba merebut sesuatu dari mereka, mereka pasti akan diserang Ledakan Tiba-tiba, di saat berikutnya, tinju perak yang menembus langit menyapu dan menghancurkan dua siluet binatang buas di langit Apa? Semua orang terkejut sekali lagi, dan ekspresi mereka berubah dalam hati Tidak bagus, mereka membiarkan orang lain mengambil keuntungan tanpa berbuat apa-apa Setelah itu, sesosok tubuh muda dengan anggun terbang melintasi langit seperti burung layang-layang yang kembali ke sarangnya Cahaya bintang yang menyilaukan dan cemerlang keluar dari tubuhnya Rantai peda Bersamaan dengan teriakan gelap, tujuh rantai besi yang berkelap-kelip dengan cahaya bintang terbentang dari punggungnya Masing-masing rantai besi perak itu seperti naga banjir atau ular piton besar yang menelan dan memuntahkan cahaya Mereka juga seperti sayap yang tumbuh dari tubuh Cuhan, mempesona dan mempesona Ledakan Dalam sekejap, tujuh rantai cahaya bintang dengan cepat memanjang, langsung mengikat kristal geosentris di dalamnya Bangkit Mata Cuhan menunjukkan cahaya yang dalam dan dingin Dalam sekejap, dia menyeret kristal geosentris setinggi 10 meter ke atas dan terbang ke arah tertentu tanpa mengucapkan sepatah katapun Dari awal hingga akhir, waktu yang digunakan Cuhan kurang dari 3 detik Sebelum orang-orang di sekitarnya sempat bereaksi, Cuhan berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke cakrawala Bahkan tidak ada yang bisa melihat penampilannya dengan jelas Sial, beraninya dia merebut makanan dari mulut harimau Aku akan membunuh makhluk itu hari ini Sepertinya itu adalah gerakan dari teknik langit biduk Istana Tujuh Jiwa Aku pernah bertarung dengan Istana Tujuh Jiwa beberapa kali sebelumnya Istana Tujuh Jiwa, Huff, kejar dia Satu demi satu sosok dengan cepat mengejarnya Tidak ada yang mau membiarkan Cuhan mengambil kristal geosentris di bawah mata mereka Di Fog Grand Canyon, angin dingin bertiup Selain pengejar di belakangnya, kristal geosentris juga menarik perhatian banyak roh iblis Cuhan meninggalkan tempat ini secepat yang dia bisa Dari jauh, tampak seperti seseorang yang menyeret gunung kecil saat dia bergerak maju Adegan itu sedikit lucu Dengeng dengungan Kristal geosentris yang terjerat oleh tujuh rantai cahaya bintang terus menyerang dengan ganas Namun, teknik langit biduk tingkat kelima, rantai peda, memiliki kekuatan penjebak dan penekan iblis yang sangat kuat Dalam waktu singkat, masih sulit bagi dua roh iblis di dalam untuk membebaskan diri Saat bergerak, kristal geosentris mengalami sedikit perubahan Warna dinding batu di permukaan berangsur-angsur berubah dari abu-abu kemerahan tua menjadi putih ke abu-abuan Terlebih lagi, jika diamati dengan cermat, dinding batu tersebut bahkan memiliki retakan yang samar-samar muncul Ini adalah tanda hilangnya energi spiritual Setelah energi dalam kristal geosentris habis dimakan, kotoran yang tersisa tertinggal Kedua roh iblis ini begitu cepat Chou Hen diam-diam terkejut Jika kedua roh iblis itu benar-benar melahap dan memurnikan kristal geosentris ini Kekuatan mereka pasti akan melonjak lagi Pada saat itu, dia mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka Simpan kristal geosentris di istana violetmu Kristal ini dapat memblokir kebocoran energi spiritual Jika tidak, cepat atau lambat kamu akan dikelilingi oleh roh iblis di sini Burung pipit api surgawi bersayap suci buru-buru mengingatkannya Alis Chou Hen sedikit berkerut Dia berbalik dan melihat kristal inti bumi yang seperti istana kecil Dia berkata dengan ekspresi yang sedikit aneh Bagiku, ini adalah sebuah tantangan Aku sangat khawatir dan tianku akan meledak Terserah kamu, jika kamu ingin dikepung dan diserang oleh puluhan ribu roh iblis Sudut mata Chou Hen bergerak-gerak Puluhan ribu roh iblis Memikirkannya saja sudah membuatnya merasa pemandangan itu spektakuler dan menakutkan Dia segera mengatupkan giginya dan dengan cepat menggunakan teknik lautan langit dan bumi Dalam sekejap, gelombang True Essence dengan cepat beredar di dalam tubuh Chou Hen Aliran cahaya berkumpul di depan Chou Hen dan membentuk bola cahaya bundar Bola cahaya berputar dengan cepat Area tengahnya meluas dan sebuah lorong berbentuk pusaran muncul Dengeng dengungan Segera setelah itu, kristal geosentris ditutupi dengan lapisan pola cahaya putih Menarik Chou Hen diam-diam berteriak, dan kekuatan tarik menarik muncul dari sifunya Ruang di mana kristal batu geosentris berada mulai terdistorsi, dan kekuatan yang kuat tak henti-hentinya mulai menekannya Setelah beberapa detik, kristal batu geosentris bergetar sedikit, lalu berubah menjadi gumpalan bayangan dan terbang menuju Chou Hen Wuss! Itu segera menghilang di depan Chou Hen dan diserap ke dalam istana Valet miliknya Berdengung Begitu kristal geosentris memasuki tubuhnya, tubuh Chou Hen tidak bisa menahan gemetar Perasaan ini seperti menelan makanan 10 orang Dia hampir meledak Meskipun kekuatan pertempuran Chou Hen sebanding dengan alam mendalam dunia tingkat keempat atau kelima Dia hanya berada di alam mendalam dunia tingkat kedua Luasnya pembukaan istana Valet masih kecil Kekuatan yang dikandungnya juga relatif terbatas Sebelumnya, dia sudah berisi batu tinta konsepsi abadi dan batu ilahi dao besar Sekarang, dengan kristal geosentris ini, dia hampir mencapai batasnya Untungnya, dia masih bisa menanggungnya Setelah beberapa saat merasa tidak nyaman, tubuhnya perlahan-lahan menjadi rileks Namun, setelah penundaan tersebut, sekelompok orang yang mengejar di belakangnya juga tiba Terima kasih telah menonton! Terima kasih.